Tentukan nilai A, B, dan C pada dua bentuk suku banyak berikut agar keduanya bernilai sama. Apabila keduanya bernilai sama, berarti 11x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 12 itu sama dengan A dikalikan x kuadrat tambah 4 ditambah dengan Bx plus C dikalikan dengan 2x plus 1. Maksudnya itu gimana? Jadi ruas kanan itu sama dengan ruas kiri. Maka pertama-tama kita sederhanakan terlebih dahulu ruas kanannya A dikalikan x kuadrat adalah A x kuadrat plus A dikali 4 adalah A 4 plus Bx kalikan 2x hasilnya adalah 2Bx kuadrat Kemudian Bx kalikan 1 plus Bx plus C dikalikan 2x, 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 kebalik, 2x, plus C. Kita sederhanakan lagi, berarti ini adalah A x kuadrat ditambah dengan 2Bx kuadrat ditambah dengan 2Bx kuadrat plus C ditambah dengan 2Bx kuadrat plus B ditambah dengan 2Cx, A x kuadrat plus A 4 ditambah dengan C Itu sama dengan 11x kuadrat tambah 4x plus 12 Langsung saja kita fokus Koefisien x kuadrat pada ruas kanan disamakan dengan coefisien x kuadrat pada ruas kiri Berarti ini adalah 11 Kita tulis koefisiennya saja ya 11 itu sama dengan A ditambah dengan 2B Atau 11 dikurang 2B itu sama dengan A Selanjutnya Kita lihat koefisien pada variable X Yaitu pada ruas kiri koefisiennya adalah 4 Kemudian ruas kanan koefisiennya adalah B ditambah dengan 2C B ditambah dengan 2C Berarti 4 dikurangi 2C sama dengan B Kemudian terakhir A 4 ditambah dengan C itu sama dengan 12 Karena dia sama-sama gak punya variable X Berarti 12 sama dengan A 4 ditambah dengan C Atau 12 dikurang A 4 sama dengan C Kita substitusikan C ke dalam persamaan B Karena B itu kan sama dengan 4 Dikurangi dengan 2C Maka C nya diganti dengan 12 dikurangi 4A Bukan A 4 4A sama dengan B Kemudian 4 dikurangi dengan 24 Plus 8A sama dengan B Berarti minus 20 plus 8A sama dengan B Karena B sudah ketemu Yaitu menggunakan variable A kita cari Nih 11 dikurangi 2B nya sudah ketemu Yaitu minus 20 plus 8A sama dengan A Berarti 11 ditambah dengan 40 Min 16A sama dengan A Dipindah ruaskan lagi 11 tambah 40 adalah 51 Sama dengan 17A Maka A nya adalah 3 Hasil dari 51 dibagi dengan 17 Jadi A adalah 3 Setelah ditemukan A adalah 3 Kita substitusikan lagi Kesini yaitu minus 20 Ditambah dengan 8 Dikalikan dengan A yaitu 3 Sama dengan B Sama dengan B Maka B nya adalah Minus 20 Ditambah dengan 24 Artinya B nya adalah 4 Terakhir kita cari C Nilai dari C adalah 12 dikurangi 4A A nya adalah 3 Berarti 4 Dikalikan 3 Sama dengan C 12 dikurangi 12 Sama dengan C Atau C adalah 0 Berarti agar Dua bentuk suku banyak berikut Keduanya bernilai sama A nya adalah 3 B nya adalah 4 C nya adalah 0 Sampai berjumpa di pertanyaan yang berikutnya Sampai berikutnya